Kawasaki Ninja RR, atau yang biasa dipanggil KRR, jadi sport bike dua tak terakhir yang diproduksi di Indonesia. Meskipun sudah stop produksi dari Juli 2015 kemarin, tapi masa baktinya yang nyampe 2 dekade sejak masih pakai nama KR150, bikin motor ini punya seabrek pengikut di Indonesia, dari yang sekedar fans, hobbyist, sampai yang garis keras juga ada. Tapi kalian tau gak, di luar sana, Ninja KRR ternyata punya big bro juga loh. Ya, ini dia Kawasaki KR1 series, sport bike 250cc yang punya silinder 2x lebih banyak, teknologi yang jauh lebih canggih, sama output tenaga yang hampir 2x lipat Ninja RR modern. Dan yang bikin tambah keren, selain punya fanbase yang gak kalah gokil, motor ini juga punya titel sebagai motor 250cc tercepat di dunia. Terima kasih telah menonton! Jadi, saya bernama KR250 tandem twin, tapi ini gagal total di pasaran. So, gimana caranya Kawasaki bisa mencuri headline dari ketiga kompatriot sesama Jepang tadi? Jawabannya bisa kita lihat via pameran Tokyo Motor Show tahun 1987, lewat prototipe motor yang satu ini, namanya adalah Kawasaki KR1. Ini nih, jagoan terbaru Geng Ijo buat menantang NSR250 RMC18, TZR250 facelift, sama RGVVJ21A yang kebetulan juga diperkenalkan di venue yang sama. Kawasaki mengklaim motor barunya ini sama sekali gak punya kesamaan dari pendahulunya. Dan buat konsepnya, Geng Ijo menawarkan sebuah race replica dengan power terbesar plus bobot yang paling enteng di kelasnya. Sesuatu yang jadi idaman banget buat fansport back to land. Tapi sayangnya, konsep tadi juga yang bikin KR1 jadi salah satu flop terbesar dari Kawasaki. Iya, waktu motor ini dirilis secara resmi di bulan Januari 88 dengan opsi warna Polar White with Lime Green sama Firecrack Red with Polar White. Opini konsumen waktu itu terbagi jadi dua. Pertama adalah mereka yang mengapresiasi KR1 karena punya bobot yang cuma 123 kg doang dan power yang mampu menyamai kompetitornya di 45 PS atau sesuai sama regulasi yang berlaku di Jepang. Sebagai perbandingan, bobot KR1 ini otomatis 3 kg lebih enteng dari TZR250, 4 kg lebih enteng dari NSR Hachi-Hachi, dan sekitar 5 kg lebih enteng dari RGV250 Gamma. Masalahnya, ada tipe konsumen kedua yang menanyakan kompromi apa yang dilakukan sama Geng Ijo buat bisa dapetin spek power sama bobot yang enteng tadi. Soalnya gak heran, meskipun sasisnya sudah pakai aluminium twin spar, tapi detailnya ini yang bikin greget. Contoh minus yang pertama bisa kalian lihat dari sisi mesin. Di saat Suzuki sama Yamaha ngikutin jejak Honda pakai mesin V-twin di kelas 250cc, Kawasaki malah develop mesin parallel twin 250cc. Nah soal mesin ini kita bahas di poin selanjutnya ya. Kompromi selanjutnya ada di area pengereman. Waktu kompetitornya berlomba-lomba pasang spek rem yang paling baru dari Nishin, Tokicho, sama Sumitomo, Kawasaki KR-1 malah pakai kombinasi master rem sama kali perdua piston konvensional yang ketinggalan zaman kayak res replika generasi lawas. Saking pengennya Kawasaki bikin KR-1 ini punya bobot yang seenteng mungkin, mereka bahkan menjejali KR-1 pakai spek velg sama ban yang lebih cungkring dibanding semua kompetitornya waktu itu. Walhasil, kombinasi tadi malah jadi bencana buat Geng Ijo. Secara spek, Kawasaki KR-1 emang punya nilai jual ekstra dengan bobot enteng sama harga yang lebih murah juga dibanding RGV sama NSR. Tapi kenyataannya di lapangan, big bro-nya KR-150 ini justru dinilai punya stabilitas, performa, sama daya tahan yang jauh lebih rendah dibanding kompetitornya. Ngomongin sisi mesin, sebenarnya nggak ada yang salah sama platform parallel twin baru di Kawasaki. Kalau dibanding mesin V-twin di NSR atau RGV, mesin ini justru punya potensi power yang lebih gede dibanding motor Honda sama Suzuki tadi. Cuma namanya mesin, ya pasti ada plus minusnya. Di kasus KR-1, meskipun potensi powernya itu gede, tapi karakter mesin sejajar gini emang terkenal lebih dalam tanda kutip PIKI dibanding mesin V-twin. PIKI di sini maksudnya tenaganya itu cuma ada di RPM tinggi doang, sementara di RPM bawah yang berguna banget buat penggunaan sehari-hari, justru malah bakal terasa ngempos dibanding V-twin. Ini disebabkan karena firing order mesin parallel 250cc menganut tipe screamer, alias ledakan ignitionnya rata setiap 180 derajat, atau setiap setengah siklus pembakaran di mesin dua tak. Beda kayak mesin V-twin yang punya tipe Big Bang, alias uneven firing. Next, meskipun tampilan fisiknya lebih ringkas dibanding V-twin, tapi mesin parallel twin di KR-1 ini aslinya bergelimang inovasi terbaru loh. Contohnya kayak penempatan mesin yang ekstrim, yaitu miring 50 derajat ke depan. Fungsinya buat memaksimalkan ruang buat area expansion chamber, sama intake read valve-nya yang bisa langsung mengarah ke belakang piston buat dikompresi ke ruang bakar. Dan gak ketinggalan, read valve KR-1 ini jadi yang pertama pakai spek karbon read valve. Gokil. Di era modern gini, spek membran karbon mah langsung otomatis jadi favorit fans ya. Dan yang lebih impresif lagi, mesin ini juga jadi yang pertama pakai primary engine balancer di kelas race replika 2TAC. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, balancernya terletak persis di depan krukas. Fungsinya untuk meminimalisir getaran sampai seni heel mungkin. Sementara buat memaksimalkan torsi di RPM bawah, Kawasaki pakai, yup, KIPS atau Kawasaki Integrated Power Valve System. Tapi kips di KR-1 beda kayak kips-kips biasanya. Soalnya setelah konsep power valve ini di uji coba di KR-250S dengan nama KVSS, terus dikembangkan lagi ke KX-series dengan kips versi mekanikal, buat KR-1, geng hijau pakai versi yang paling canggih, yaitu power valve kips dengan bantuan elektronik atau electric kips. Problemnya, bahkan dengan seabrek inovasi keren tadi, Kawasaki belum bisa bikin mesin yang jadi favorit konsumen di kelas ini. Kenapa? Karena ternyata mesin paralel twin all new ini punya kekurangannya sendiri. Contohnya kayak primary balancer, yang secara teori emang sangat bagus, tapi malah bikin berat beban kerukas. Hasilnya, torsinya malah makin drop. Kedua, di saat kompetitor sudah move on pakai karburator dengan skep oval kayak Keihin TH-series atau Mikuni TM Slingshot, yang terkenal punya flow udara lebih baik di putaran rendah, Kawasaki malah tetap setia sama Keihin PWK-series, yang terkesan ketinggalan zaman. Diameter Venturi-nya cuma 28 mili pula, di mana pesaingnya sudah pakai 32 mili, bahkan RGV versi SP itu sudah pakai karbu TM34 Slingshot loh. Dan jangan lupa, KR1 juga jadi satu-satunya race replica 250cc yang belum pakai kontrol elektronik canggih buat karburator sama ignition-nya. Sekaligus jadi satu-satunya produk race replica yang belum pakai teknologi plating cylinder kayak nikah silnya Honda atau boron kompositnya Suzuki. Walhasil, durability-nya dipertanyakan, dan konsumsi oli sampingnya jadi terkenal yang paling boros di kelasnya. Kombinasikan faktor durability tadi sama performa yang terlalu picky buat motor race replica, plus kualitas finishing yang terkenal masih di bawah NSR sama RGV. Akhirnya, flop deh penjualannya. Gak mau tenggelam sama kegagalan KR1, di bulan April 89, Kawasaki menghadirkan versi upgrade-nya dengan nama KR1S. Tapi motor baru ini bukan sekedar tambahin huruf S sama grafis baru doang ya. Walaupun cuma beda satu tahun, tapi hampir semua aspek teknisnya dirombak total dibanding KR1 generasi sebelumnya. Pertama bisa kalian lihat dari area kaki-kakinya. Ya, selain sudah pakai velg casting 5 spok dengan ukuran yang lebih gede, KR1S juga sudah pakai ukuran ban yang lebih besar. Dan bukan cuma bannya doang yang lebih gede, diameter cakram floating-nya juga di-upgrade dari 280 ke 300 mili dengan kombinasi kaliper sama master rem baru juga. Kalipernya pakai Toki-C4 piston, plus master rem-nya sudah pakai tabung pisah kayak NSR sama RGV 250. Sementara ubahan lainnya juga bisa kita lihat dari detail yang tersembunyi. Sasis misalnya, sekarang dibikin baru dengan model yang lebih simpel. Sementara suspensi belakangnya dirombak pakai monoshock dengan reservoir tabung terpisah. Ingat, KR1S ini bukan versi sport production loh ya, tapi shocknya itu malah setara versi SP di pabrikan sebelah. Sementara itu, dari sisi permesinan, masih tetap mempertahankan spek sebelumnya, yang beda cuma perbaikan di sisi durability sama performa. Soalnya di versi KR1S sudah dibekali porting silinder baru sama shape expansion chamber yang dibikin lebih advance, plus kombinasi plating silinder nickel-electrofusion ala Kawasaki. Sayangnya, karena upgrade part tadi, bobot Kawasaki KR1S jadi membengkak 8 kilo dibanding KR1 sebelumnya, dari 123 ke 131 kilo. Kemudian buat memperbesar target pasarnya, mulai tahun 90, Kawasaki secara resmi menjual KR1 sama KR1S ke berbagai negara kayak Inggris, Perancis, Italia, Australia, Selandia Baru, sampai ke Afrika Selatan. Ini nih alasan yang bikin KR1S punya banyak warna unik selain Zeus Blue sama Lime Green. Soalnya di versi ekspornya, KR1S kebagian opsi warna tambahan kayak Lime Green, Blue sama Alpine White, Red Grey, sama dua warna lainnya. Dan seperti biasa, spek yang dikasih ke versi ekspornya jauh lebih dasyat dibanding yang versi JDM. Karena you know, restriksi ala pemerintah Jepang. Kawasaki KR1 yang versi ekspor diklaim bisa menembus angka 55 PS dalam kondisi standar. Sementara yang KR1S dengan tambahan porting sama kenalpot baru punya output tenaga sampai 60 PS. Dan angka tadi dicapai dalam kondisi standar Ting-Ting. Klaim spek ofisial tadi otomatis bikin KR1S jadi sport bike 250cc paling powerful di dunia. Menggeser RGV 250 VJ21A dengan spek ofisialnya yang dalam tanda kutip cuma 58 HP doang. Dan buat bikin fans Kawasaki tambah bahagia berdasarkan hasil tes majalah performance Bike Magazine di Bonneville Speedway, Kawasaki KR1S punya top speed sampai 225 km per jam dalam kondisi standar atau 16 km per jam lebih kenceng dari catatan top speed RGV 250 yang juga barengan di tes. Tapi, ada tapinya. Yang di tes tadi adalah versi export ya dengan CDI dan rasio gearbox yang jauh beda dibanding versi JDM. Dan inget, di tes tadi KR1S dia sepin jauh sama RGV 250 dari sisi akselerasi. Kalau ngerasa KR1S belum cukup, tenang aja. Kawasaki juga menghadirkan versi sport production-nya dengan nama KR1R. Nah, beda kayak KR1 sama KR1S yang juga diekspor buat pasar global, KR1R ini khusus cuma diproduksi buat pasar JDM doang dan unitnya juga sangat terbatas cuma sekitar 180 unit doang yang diproduksi sama Kawasaki. Motor ini khusus ditujukan buat para rider yang pengen ikutan balap amatir sampai ke juaraan TTF-3 di Jepang. Itu makanya, speknya dibikin sedikit berbeda dibanding ke KR1S konvensional. Contohnya kayak pengaplikasian gearbox tipe close ratio sampai karburator Keihin PWK35 yang paling gude di kelasnya waktu itu. Tapi balik lagi, karena motor ini cuma dijual resmi di pasar Jepang, akhirnya spek powernya juga ikutan dibatasi sampai 45 PS doang. Nah, buat unlock semua potensi yang ada di mesinnya, Kawasaki juga menghadirkan kit TTF-3 khusus buat KR1 Series. Dengan kit official Kawasaki yang juga dipasang di tim factory All Japan Championship mereka, rumor menyebutkan KR1 Series sanggup mengail output tenaga sampai 70 HP. 70 HP loh bro! Dengan spek robot kering yang cuma sekitar 130 kg doang. Gokil gak tuh? Sedihnya, pemberitaan spek power sama top speed masif Kawasaki KR1 Series justru gak mampu mendongkrak penjualan motor ini di pasaran. Karena dalam 4 tahun masa baktinya, Kawasaki KR1 Series secara total cuma terjual sekitar 10.000 unit doang. Sebagai perspektif, Honda NSR 250RMC18 mencatatkan 10.000 total penjualan cuma dalam waktu yang gak sampai 6 bulan. Soalnya selain aura motor balap yang perlu diakui kalah jauh dari RGV, TZR, apalagi NSR yang berbasis GP250 langsung, faktor durability, recall spare part sama karakter power KR1 Series bikin konsumen waktu itu mikir 2 kali buat beli unitnya. Yang bikin tambah ngenes, pamor KR1 Series justru masih kalah jauh dibanding saudaranya yang bermesin patak yang juga kebetulan dirilis pada era yang sama. Contohnya kayak ZXR 250, ZXR 400, sampai Zephyr 400. Ini alasannya Kawasaki Jepang langsung menyetop produksi KR1, KR1S, sama KR1R di tahun 1990. Sisa plan produksinya kemudian dialihkan ke pasar global mulai tahun 1990 sampai 1992. Sebelum nantinya, program 250 CC2 Takawasaki di stop secara total. Iya gitu di stop total? Terima kasih. 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 Terima kasih.